I've lost all the time I've lost all the time Presiden Amerika Serikat keturunan Kenya, Afrika ini menjadi satu-satunya orang yang mengangkat salah satu kaki dan meletakannya di paha saat Biden tengah serius mengucarakan tragedi penembakan di Newtown. Namun ternyata tak hanya Barack Obama yang terbiasa mengangkat kakinya saat rapat di kantor Presiden Amerika Serikat. Adalah Presiden Amerika Serikat ke-43 George W. Bush yang memiliki kebiasaan sama dengan Obama. Dalam sebuah foto yang dimuat oleh situs GrooveOrFiction.com, Bush Junior ini terlihat mengangkat kakinya dan meletakkan tumisnya di atas meja resolute di ruang kerja yang sama dengan ruang kerja Obama saat ini. Meski belum ada protes yang dilayangkan atas kebiasaan kebua Presiden Amerika tersebut ini, namun pakar etika Gloria Starr menilai, kebiasaan mengangkat kaki itu sangat tidak tepat dan melanggar nilai-nilai kesopanan dalam sejarah Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!